Oke, masih dalam, saya mau kasih tagar atau episode kedua Kita terkait dengan perkembangan sejarah, tadi saya katakan Bagaimana piramid terbentuk dalam Bible Logika Tidak hanya piramid, tetapi kalau kita rubah material, gambaran Skechanya itu akan menjadi manusia Dari ujung rambut sampai ujung kaki Terkait nanti ya, kita perkembangan tentang sejarah kita Terkait dengan dimana ada tulisan ang Dimana ada tulisan bocaang, budakang Dan itu akan menjadikan kita gambaran lebih jelas tentang Apa itu senopati, apa itu adipati Mana yang dibawahi oleh kapitalis Mana yang dibawahi oleh kaum sosial Dan dipergunakan sampai berdarah-darah Bahkan terkait dengan muatan-muatan yang meresahkan masyarakat Dan kita bisa melihat kekaitannya dengan kekinian dalam narasi berita Dalam edukasi, dalam apa saja yang kemudian kita bisa nikmati Rasakan, resapi, baca, dengar, lihat, saksikan dalam balutan teknologi berita Kemudian kecanggihan sosial media Dan narasi-narasinya terkait dengan kehidupan sosial Sosialita, sosialitai Oke, kenapa sosialitai? Terkait dengan sampai yang harus kita selesaikan dengan cara yang benar Dengan sistem yang benar, terkait dengan sejarah Dan satu, pandangan vision kita Visioner kita Untuk membawa masyarakat menuju yang lebih baik Bukan dalam perpolitikan, demonstrasi, demokrasi Yang justru membawa pada pengulangan yang salah Dan kita tahu itu mengorbankan masa depan negara kita Tidak hanya negara kita Tetapi masyarakat yang menjadi pembangun, pelaksana Yang harusnya benar-benar punya hak Yang harusnya benar-benar menikmati alami-kealami Oke, jadi saya jelaskan bagaimana Alexandria, Mesir, Cairo Kemudian ada kaitannya dengan Jordan Di Jordan ada Kuil Harun Apa kaitannya perkembangan di sana? Yunani Kemudian Israel Afghanistan Turki Yang terkait dengan kisah masa lalu mereka Tentang Mesopotamia Di zaman logamnya Kenapa logam itu berubah menjadi Pembangunannya turun? Karena seiring dengan manusianya turun Kenapa? Karena ada hal-hal yang terjadi Kenapa dari perbatuan Mesir Kemudian bergerak pada perbatuan yang gambarnya agak sedikit lebay Tetapi tidak punya muatan yang sama kapasitasnya dengan Mesir Ada Gilgamesh Ada Nimrod dengan keangkasa-angkasaan terkait dengan apapun juga Nah hal itu menjadi sebuah dasar dan hal ini terulang lagi Jadi kisah digital kita kemudian diangkat keperbukuan lagi Jadi banyak nih di hari-hari ini Kita sudah melewati zaman buku ya Memasuki zaman e-book Tetapi tiba-tiba kita memasuki zaman buku lagi Begitu banyak buku yang terjadi di masa digital itu ada Di masa saya bikin video ini Begitu banyak orang bikin buku-buku baru Tetapi lihat baik-baik Apa? Muatannya adalah muatan bermasalah yang lama Ditambah yang baru Serta ada gambaran-gambaran apa yang terjadi justru akan mencelakakan kita Terkait dengan apa yang terjadi Dituliskan dan hanya untuk dikomersikan Hanya untuk mencari materi Hanya untuk memuaskan darah dan daging Dan itu menjadi egocentris tetapi secara majemuk Itu sebabnya banyak buku yang keluar Nah hal ini saya mau jelaskan itu pernah terulang Kapan? Ketika zaman perbatuan raksasa Jadi istilahnya buku asalnya itu adalah piramid Buku-buku palsunya tetapi tidak palsu Bermuatan negatif ya Dia menyerupai piramid Tetapi ungkapannya itu beda Itu sebabnya terkait dengan kekinian Saya mau kasih tahu saudara Bagaimana kita mengulangi yang lama Tetapi yang lama bermasalah tidak diselesaikan Masalah-masalahnya digulung kembali Itulah yang menjadi kita menjadi struktur Dimana kembali pada sejarah kapital Terkontaminasi oleh sosialis Sosialis sampai berdarah daging Dari kekasaran yang tingkat kut Kanibal sampai pola yang paling halus Membunuh karakter Tidak hanya membunuh perkedagingan Tetapi membunuh karakter dalam balutan ideologi Dan itu kalau kita skema kan Tidak hanya membentuk piramid Tidak hanya membentuk batu perbatuan Yang besar-besar yang seperti piramid Yang masuk dalam keajaiban dunia Dan itu menjadi tolak ukur Yang saya kalau kaji Ternyata mereka membangun ya Mereka itu sudah bermasalah Keringat mereka bermasalah Liur mereka bermasalah Apa saya cairan Dan itu akan mengkaitkan kita Ingat kasus mereka membangun Sama dengan kita menulis buku Kenapa itu? Karena buku adalah muatan cairan pada otak Oke Apa kaitannya kapitalis Yang ada di bagian atas Kalau kita pakai skema Bagaimana otak kecil Otak besar Pembulu-pembulu Bagaimana mereka mengeluarkan enzim Bagaimana kaitannya dengan Up di dalam Kisahnya Internal Adipati Senopati Ketentaraan Kepolisian Pengiringan Khusus dan sebagainya Sebagainya Dan itu semua sudah tercatat Itu sebabnya Ada banyak di hari-hari terakhir ini Yang mengaku juga Satrio Piningit Ada yang juga mengaku Sama seperti saya Tetapi Cakupannya hanya Cakupan lokal Hanya untuk membuat buku Dikomersikan Dan tidak pernah bisa keluar Dan menghantam Apa yang menjadi Perkembangan Sejak awalnya Beda dengan saya Kalau saya Waduh saya tahu sejarah Anda Saya tahu sejarah kapital Anda Dan kalau kita bahas Lebih lanjut di video berikutnya Kita akan bahas Bagaimana politik Indonesia Yang dipegang oleh kaum Harta Harun Masih kurang ajar Plus Menjadi berubah Masih kurang ajar Kemudian dia berkata Aku punya kapasitas Kapital Yang hebat Lalu aku punya Prinsip Ham yang kuat Tetapi Tidak sadar diri Mereka berasal dari kaum Yang gen DNA nya adalah Rendah Dan terpapar Oleh virus yang mematikan Kenapa Karena sejarah Tidak pernah bohong Lalu apa kaitannya Dengan kristal Isa Mariam Dan muatan Ingat Guru saya berkata Kalau kesesatan itu Sudah sampai Pada anak-anak Mengulang kisah Tulah Di Mesir Sepuluh tulah Yang terkait dengan Anak sulung Dulu anak sulung Kemudian di jaman Jaman guru saya Isa Yesus Kristal Dia bukan anak sulung lagi Tetapi sudah Berubah menjadi Grup Anak-anak Dan dia berkata Nanti muridku yang berikutnya datang Yang ku minta kepada Bapak Untuk datang Dan akan melihat Bagaimana penyesatan itu ada Dan dia akan membawa material Air laut Kenapa? Ingat Dimana terang itu Menyingkapkan Bahkan kota-kota yang tersembunyi Di bawah gantang Yang tersingkap Ada kisah selanjutnya Tentang garam dunia Yang adalah material Mineral air laut Yang terkait Dengan bagaimana Cara merubah DNA Anda Yang berasal dari Daging kedagingan Dari suku Dari perkembangan sejarah Yang merusakan Yang najis Yang haram Yang selalu berkata Masih kurang hajar Bahkan ada di titik Masih kurang hajar Di sosialitai Bagaimana material itu Menjadi jawaban bagi Anda Oke Saya akan panjangin Sampai di 10 menit Kenapa? Karena Kita akan melihat Apa kaitannya Dengan bocaang yang asli Bocaang yang asli Akan mengalami penolakan Dari kaum yang saya sebut Baik kapital Baik kaum-kaum Agamawi Agamawis Baik kaum-kaum Budaya Budayawan Politikus Demonstran Dan masyarakat Yang memang berkembang Dipadu Dipandu Oleh sistem-sistem Seperti itu Oke Tetapi kalau kita melihat Sejarah Dan bocaang Bisa menunjukkan Sejarah Kau berasal dari sini Kau berasal dari sini Kau omong kosong Spiritualmu Tai Maka dia akan Menunjukkan Dan dia membawa Solusi Terkait dengan Sejarah dia bawa Terkait dengan Kaitan suratan-suratan Sebagai pesan-pesan Dari gurunya Dan perguruannya Dia akan membawa Dan akan membawa Pada satu material Tidak hanya materi Meta Materi Material Sampai Materialistik Variable Sesuai dengan Perkembangan Anda Sampai di zaman sekarang Yang membutuhkan Kebenaran Pemutihan Pada DNA Anda Yang tidak hanya terkait Oke ekonomi Tetapi darah Cairan otak Sebagai ideologi Dan banyak hal Yang terkait Seperti itu Itu sebabnya Masih bersama dengan saya Zero Wijero Kalau pakai nama Wisro Ini di Bali Saya tidak mau Saya pakai nama Zero Wijero Yang ternyata Terlalu jauh Dan terlalu dalam Sampai malam Dan bagaimana Anaknya Ajarannya Muatannya Material Batu Kinerja Keberadaan Sosial media Digitalnya Ditolak habis-habisan Tapi lihat Baik-baik Ini yang ditakutkan Oleh scientist Yang mempelajari semuanya The black hole Dinamika Menyedot semua Youtube saya mungkin belum ada yang subscribe Tapi nanti Arahnya dari kiri Menuju keren Sama seperti orangnya Sama seperti batunya Dalam penahapan-penahapan Dan kalian akan melihat Bagaimana apa yang kalian Gadang-gadangkan Dalam konteks Palsu-kepalsuan Itu akan tertelan habis Oke Itulah dinamika Bagaimana scientist Bagaimana ilmu pengetahuan Dan saya sebut Dalam renungan ini Tidak renungan rohani Tetapi Renungan pengetahuan Masih bersama dengan saya Zero Wijero Si bocang Yang asli Mau kalian Palsukan juga Terserah Kemampuan Eh Saya disertai oleh semua Dan saya Meninggikan Menghormati Dan Pekerjaan saya Dalam mengembalikan Kehormatan Mengembalikan Kemuliaan Yang anda tolak Termasuk dari Ajaran saya Pengetahuan saya Material Bahkan sampai Material air laut Yang kalian gadang-gadangkan Seolah-olah Berbakti kepada Allah Baal Beel Bool Sampai Beol Beol pun Anda bermasalah Hei Kaum sosialit Tai Turunan harta karun Masih kurang ajar Menuju Masih kurang Masih kurang ajar Menjadi Masih kurang ajar Menjadi goblok Dan tolok Oke Dan menjadi pengulangan Apa Bebal Dan tegar Tengku Oke Itulah Keberadaan kita Dan satu hal Black hole Dan terkait dengan Black hole Saya setuju dengan Skema Tadi saya bilang skema Dari atas Kemudian mulut Makan Diolah Untuk perut Dan kita akan berhujung Di sebuah cabang dua Apa Alami-kealamian Dan pengelolaan fatal vital Memanage Dalam pengetahuan yang baik Bukan yang salah Dan itulah makna Arti kehidupan Dan akan membawa Membawa kita pada langkah-langkah Pada kaki kita Menuju masa depan Masih bersama dengan saya Berikutnya kita akan bahas Tentang perpolitikan Bagaimana masyarakat memilih Bagaimana yang sudah dipilih Kita lihat dari kaum apa mereka Dan pantaskah mereka Dan kalau tidak pantas Kita akan melihat Dan mengajarkan masyarakat Bagaimana memilih Seorang pemimpin yang sebenarnya Dan lupakan tentang Partai Yang adalah Sekte-sekte Zaman dulu Yang terarah pada Pembunuhan karakter Termasuk Yang kisah dulu Pembunuhan secara Fisik Sekarang karakter Yang mengakibatkan Anak-anak Calon anak Calon ibu punya anak Calon bapak punya anak Calon kakek punya cucu Terbantai semua Oke Masih bersama dengan saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!